Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia di channel Mau Gadget Biasanya para brand smartphone selalu mengeluarkan produk-produk terbaik mereka menjelang musim liburan Misalnya pas bulan puasa atau menjelang lebaran tiba Perang produk terbaik antar brand tersebut membuat kita sebagai konsumen jadi bingung mau menentukan HP terbaik mana yang mau dibeli Tenang guys, disini Mau Gadget telah merangkum 5 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik buat lebaran di tahun 2002 yang tentunya udah memiliki spesifikasi dan fitur terbaik Diurutan pertama diisi oleh brand Infinix yaitu Infinix Zero 5G Brand Infinix akhir-akhir ini banyak dibicarakan karena produk-produk mereka selalu ngasih price to performance yang sangat bagus di harga 3 jutaan Dan HP ini juga menjadi HP 5G pertamanya Infinix Desainnya menggunakan UniCurve yang membuat HP ini tampil elegan Tersedia dengan 3 pilihan warna yaitu Horizon Blue, Skylight Orange, dan Cosmic Black Layarnya menggunakan panel IPS seluas 6,78 inci Full HD+, dan refresh rate 120Hz Di segi fotografi, Infinix menggunakan 3 buah kamera belakang dengan konfigurasi 48MP main camera, 13MP telephoto, dan 2MP bokeh kamera Untuk kamera selfie-nya 16MP Dapur pacu Infinix Zero 5G ini menggunakan SOC kelas menengah atas dari Mediatek yaitu Dimensity 900 5G dengan GPU Mali-G68MC4 Menggunakan RAM sebesar 8GB LPDDR5 dan Storage sebesar 128GB UFS 3.1 Menghasilkan skor AnTuTu sebesar 472.000 poin Game Mobile Legends bisa disetting ke frame rate ultra 120 fps dengan fps rata-rata di 105-120 fps Untuk PUBG Mobile sangat lancar di 60 fps di settingan Smooth Extreme Untuk baterai, Infinix Zero 5G berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat 33W Jadi kesimpulannya, Infinix berani membenamkan SOC kelas menengah atas Dimensity 900 di kelas harga 3 jutaan Yang mana brand HP lain yang menggunakan chipset ini berkisar di harga 5-7 jutaan Selain itu, desain mewah ala flagship, layar 120Hz, udah 5G, kamera bagus di kelasnya Dan udah bisa merekam 4K 30 fps di kamera depan maupun kamera belakang Berikut daftar spesifikasi dan harga Infinix Zero 5G Di urutan kedua yaitu Xiaomi Redmi Note 11 Pro Redmi Note seri selalu menjadi primadona bagi para Mi fan Karena selalu menawarkan spesifikasi menarik di harga yang terjangkau Redmi Note 11 series ini ada 3 varian Yaitu Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, dan Redmi Note 11 Pro 5G Cuman seri yang 5G harganya di 4 jutaan Yuk kita bahas desainnya terlebih dahulu Redmi Note 11 Pro menggunakan desain flat yang sedang tren di tahun ini Menggunakan bahan kaca di back covernya Terdapat 3 pilihan warna, yaitu graphic grey, polar white, dan star blue Layarnya bagus dan tajam karena menggunakan panel Super AMOLED dengan luas 6,67 inci Full HD Plus Dan refresh rate 120Hz Layarnya sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5 Redmi Note 11 Pro menggunakan quad camera dengan konfigurasi 108MP main camera, 8MP ultrawide, 2MP makro, dan 2MP depth sensor Sementara untuk kamera depannya menggunakan 16MP Chipsetnya menggunakan Mediatek G96 12nm Dengan GPU Mali-G57MC2 RAM-nya sebesar 6 atau 8GB LPDDR4X Dan storage 128GB UFS 2.2 Menghasilkan skor AnTuTu versi 9 sebesar 295.000 poin Untuk game PUBG Mobile, mentok di settingan Smooth Ultra Belum ada opsi Smooth Extreme Game Mobile Legends bisa stabil di 60fps di settingan High HD Xiaomi Redmi Note 11 Pro menggunakan teknologi Liquid Cool untuk meredam suhu tinggi Baterainya berkapasitas 5000 mAh Dan ini yang paling menarik Pengisiannya super kencang di 67W Fitur-fitur lainnya adalah speaker ganda, IR blaster, dan sudah ada NFC Jadi kesimpulannya dari HP ini yaitu desain premium yang kekinian, layarnya bagus, kamera yang bisa diandalkan di berbagai kondisi, dan pengisian super kencang 67W Menjadikan Redmi Note 11 Pro layar untuk dipertimbangkan Berikut daftar spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 11 Pro Di urutan ketiga ada Poco M4 Pro Poco kayaknya lebih menyimbangkan semua aspek di HP M4 Pro ini Karena biasanya brand Poco sering memfokuskan satu aspek di smartphone mereka Contohnya menggunakan chipset flagship yang dijual dengan harga murah Dan kali ini agak beda di Poco M4 Pro ini Yuk kita mulai dari desainnya terlebih dahulu Back cover dan frame-nya menggunakan bahan polikarbonat yang dibuat flat biar kekinian Terdapat tiga warna yaitu Power Black, Cool Blue, dan Poco Yellow Layarnya menggunakan panel AMOLED seluas 6,43 inci Full HD+, dan refresh rate 90Hz Layarnya sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 3 Untuk kamera, Poco M4 Pro ini menggunakan triple camera Dengan konfigurasi 64MP main camera, 8MP ultrawide, dan 2MP makro Untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP Chipset-nya menggunakan Mediatek G96 12nm Dengan GPU Mali-G57MC2 Untuk pilihan memorinya, 6x128GB dan ada yang 8x256GB Menghasilkan skor Antutu versi 9 sebesar 304.000 poin Main game Gengsing Impact di settingan Low 60fps bisa jalan di 35 dan 45 fps Sedangkan untuk game PUBG Mobile, settingan tertingginya di Smooth Ultra dan bisa berjalan stabil di 40 fps Poco M4 Pro ini menggunakan Liquid Cool Technology 1.0 Plus Yang berfungsi untuk menurunkan suhu saat pengisian cepat dan bermain game sehingga performanya bisa tetap terjaga Untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat 33W Poco M4 Pro ini adalah pilihan HP 3 jutaan Yang spesifikasinya seimbang dan merata di semua aspek Dan tentunya HP ini sangat mudah untuk direkomendasikan bagi siapa saja Fitur-fiturnya juga lengkap Yaitu NFC, IR Blaster, dan Stereo Speaker Berikut daftar spesifikasi dan harga Poco M4 Pro Di urutan keempat ada Realme 9 Pro Spesifikasi yang ditawarkan HP ini sangat menarik dan mempunyai banyak fitur kelas atas Untuk desainnya, Realme menyebutnya dengan light shift design yang membuat bagian back covernya bisa berubah warna melalui cahaya Terdapat dua pilihan warna, Sunrise Blue dan Aurora Green Untuk di bagian layar, Realme 9 Pro menggunakan panel berjenis IPS dengan luas 6,6 inci Full HD Plus dan refresh rate 120Hz Untuk kamera, menggunakan triple camera dengan konfigurasi 64MP main camera, 8MP camera super wide, dan 2MP camera macro Untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP Dapur pacunya menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6nm Pilihan memorinya 6x128GB dan 8x128GB Menghasilkan skor AnTuTu 400.000 poin Untuk game Mobile Legends, bisa disetting ultra dan stabil di 60fps Dan untuk game PUBG Mobile, mentok di smooth ultra Kapasitas baterai Realme 9 Pro ini sebesar 5000 mAh dengan pengisian cepat 33W HP ini lebih mengunggulkan di segi performanya berkat Snapdragon 695 yang stabil Selain itu, baterainya awet, support 5G, desainnya yang cantik dan hasil kamera yang bagus Menjadikan HP ini sangat layak untuk direkomendasikan Berikut daftar spesifikasi dan harga Realme 9 Pro Di urutan terakhir ada Infinix Zero X Pro HP ini adalah seri flagship Infinix Memiliki segudang fitur menarik terutama di bagian kamera dan spesifikasi tinggi di harga 3 jutaan Mari kita bahas spek singkatnya Back covernya menggunakan bahan kaca dan ada juga varian yang lidar berwarna coklat Sedangkan frame-nya terbuat dari bahan polikarbonat Terdapat 3 pilihan warna Yaitu Nebula Black, Styry Silver, dan Tuskeny Brown yang berbahan kulit Untuk layarnya menggunakan panel AMOLED dengan luas 6,67 inci Full HD+, dan refresh rate 120Hz Kamera belakangnya menggunakan triple camera dengan konfigurasi 108MP main camera yang lengkap dengan OIS 8MP 60x periscope moonshot camera yang juga ada OIS-nya Dan 8MP ultrawide Sedangkan kamera depannya beresolusi 16MP Untuk chipsetnya menggunakan dual chip Yaitu Mediatek Helio G95 plus Intelligent Display Chip Menggunakan RAM sebesar 8GB LPDDR4E Dan storage sebesar 256GB UFS 2.2 Menghasilkan AnTuTu versi 9 Yaitu 364.000 poin Untuk game PUBG Mobile Mentok di smooth ultra Atau HD High Dan game ini bisa berjalan stabil di 40fps Sedangkan game Gengsing Impact di settingan low 60fps Bisa jalan di kisaran 35-45fps di awal game Dan turun ke 28-35fps saat suhu HP mulai agak panas Infinix menerapkan teknologi heatpipe thermal module 2.0 Untuk memastikan suhu smartphone dalam keadaan normal Untuk mendukung kinerja performa tinggi Baterainya berkapasitas 4500mAh Dengan pengisian cepat 45W Jadi kesimpulannya Bagi yang mencari HP 3 jutaan Dengan kamera yang lengkap dan bagus Desain keren dan mewah Dan layar yang bagus HP ini cocok jadi pilihan Tapi jika yang dicari adalah performa SOC yang kencang HP lain masih banyak yang menawarkan performa Di atas Infinix Zero X Pro ini Di kelas harga 3 jutaan Baik itulah 5 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik versi mau gadget Terima kasih telah menonton